Ini warning buat pelaku-pelaku soal yang lain, baik industri maupun domestik, jangan coba-coba membuang limbah yang tidak sesuai dengan pakomutu, kesempatan sungai, biar tidak terjadi pecepatan lain. DNNTV, Bandung Satga Sektor 22 Citarum Harum, di tahun penindakan ini, terus beroperasi dalam pengawasan dan monitoring keberadaan instalasi pengolahan air limbah, IPAL, di setiap pelaku industri. Hari ini Pertu Arisantoso, selaku Batiop Satga Sektor 22 Citarum Harum, bersama unsur aparat kewilayahan, melakukan penindakan pengecoran saluran outlet limbah Migacoan, yang berada di Jekieleng Gatot Subroto Kota Bandung. Menurutnya, Migacoan Gatot Subroto ini, telah dilakukan sida oleh Satgas Citarum Harum Sektor 22, pada bulan November, tahun 2022 yang lalu. Dengan arahan dan bimbingan, supaya Migacoan harus memiliki IPAL yang benar, jangan sampai membuang limbahnya saluran. Pasca disida, karena tidak ada reaksi, selaras dengan adanya pengaduan warga, bahwa limbah ini dibuang langsung ke saluran drainase, maka pengecoran pun dilakukan. Kami dari Satgas Citarum Harum Sektor 22, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, pukul 15.15 menit. Kita kegiatan di sini, bersama dengan tim, ada dari Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, ini Bapak Lurahnya, kita menindaklanjuti pasca sidak di Migacoan, di jalan Gatuh Subronto ini. Bulat November tahun 2022. Juga menindaklanjuti laporan warga terkait adanya pengemaran lingkungan, terutama di saluran drainase yang diabati oleh pelakusnya Migacoan. Nah, ketika hari ini kita monitoring dalam masalah pengawasan, ternyata limbahnya bermasalah, seperti ketika waktu kita sidak. Padahal waktu waktu kita sidak, sudah kita arahkan untuk membuat bak penampungan lagi, maupun harus ada proses yang bagus di bak penampungannya. Ternyata sampai hari ini tidak ada proses ipal yang sesuai dengan bak penampungan. Akhirnya kita tutup untuk sementara waktu saluran limbah yang dibuang ke aliran sungai. Untuk selanjutnya, akan melibatkan pihak ketiga dalam ini PDAM untuk melaksanakan penyurutan. Saran dari kami, biar limbahnya bagus sesuai dengan bak penampungan, harus membuat progres ipal. Nah, kita pekerja ini melaksanakan perpres nomor 15 tahun 2018. Hal senada dikatakan pula oleh Lurah Lingkar Selatan, Asep Ahmad Arifin, SE. Bahwa hal seperti ini berkaitan dengan program 100% ODF, yaitu setiap sungai dan lingkungan, harus terbebas dari pencemaran. Upaya lain, Lurah Lingkar Selatan telah mengimbau beberapa pelaku usaha, bidang perhotelan, resto dan para pedagang lainnya, agar limbah yang dibuang harus melalui penyaringan yang benar. Dari pihak kelurahan sendiri, PDA dasarnya mendukung pemerintah kota Bandung dan Citarum Harum dalam rangka pembersihan saluran lain, dari nasib-rasib. Termasuk sekarang itu lagi digalangkan tentang ODF 100%. Maksudnya, saya juga selalu mengimbau kepada khususnya pengusaha dan warga, mari kita bersama-sama memelihara lingkungan agar tidak terjemah. Enak kami juga dari pihak kelurahan selalu mengimbau kepada hotel, kepada pedagang-pedagang, kalau ada lipah, supaya dibuatkan minimal penyaringan, sehingga air yang dikeluarkan itu sudah jernih, tidak mengandung lagi bakteri yang mengakibatkan, mengusir, atau jatuh, bukan nanti, stunting, apa-apa. Nah, untuk pembinaannya, jadi ketika sudah kita laksanakan penutupan di saluran air limah tersebut, akan kita kasih pembinaan, kita kasih solusi bagaimana untuk ke depannya, biar Migacuan ini lebih sukses, tetapi di sisi lain tidak mencemari lingkungan. Dan ini untuk kegiatan, untuk aktivitas di Migacuan ini tetap beroperasi. Kalau PH-nya berapa tadi? Untuk PH-nya itu 5. Untuk PH-nya 5, untuk warna air, putih keruh, itu untuk selut-selutnya, yang mengandung di situ lemak, juga kebuang keluar. Makanya di situ menimbulkan bau. Penampungannya dari inflet, proses, ada bakteri di situ, ini dimakan, lemak-lemaknya ini dimakan sama bakteri. Demikian dilaporkan DNN TV Bandung. Joveina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!